Seorang yang sholat dari rumahnya sendiri dengan mengikuti imam. Karena Qadarullah rumahnya sangat dekat dengan masjid. Maka mereka mengatakan tidak sah sholat yang seperti ini. Kecuali mereka mempertikas lagi bahwa memang staffnya itu panjang bersambung. Itu gak ada masalah. Staffnya sambung, bersambung, bersambung, bersambung. Sampai nanti ke dekat rumah orang yang ingin sholat dari rumah tadi. Bahkan sampai ke rumahnya gitu. Tapi kalau hanya pertimbangan dekat, hanya pertimbangan suara imam jelas. Mungkin karena pengarah suaranya didekatkan ke rumahnya. Maka ini gak jadi alasan. Tidak menjadi alasan pembolehan. Bahwa orang yang dari rumah itu boleh mengikuti si imam yang tolat berjamaah di masjid. Lalu dia mengklaim dirinya ikut berjamaah. Gak boleh, harus keluar ke masjid. Meskipun mungkin jaraknya dengan imam nanti panjang. Kan subnya panjang itu. Tapi itu bersambung terus subnya gitu kan. Asaf 1, asaf 2, asaf 3, 4, 5, 6. Sampai di belakang. Walaupun dia jauh dari jaraknya gak apa-apa. Kalau memang bersambung sampai ke rumah kita gak ada masalah. Tapi kalau memang enggak, walaupun jaraknya dekat. Kita wajib untuk hadir dan turun langsung. Untuk sholat di saf-saf di belakang imam. Jadi tidak boleh kita sholat sendiri di rumah. Dengan alasan itu tadi. Karena dekat, karena suara jelas. Tidak dianggap sah sholat yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam.